Kisah ini dituturkan oleh putri Jendral Nasution yang bernama Hendriyanti Sahara Nasution Sejak di Jogja dan kemudian di Jakarta Ayahku yang bernama Alha Nasution sudah menjadi sasaran utama PKI Sudah beberapa kali mereka berusaha menangkap atau membunuhnya Syukurlah selalu dapat dihindari Seperti misalnya ada yang sudah menunggu diseberang rel kereta api dekat masjid Cudmutiah Waktu mobil ayah akan menyebrang Pintu rel ditutup karena ada kereta api lewat dan ayah mengambil jalan lain Seingatku ayah justru tetap tenang-tenang saja Yang penting kalian hati-hati saja dan berdoa untuk saya Ucap ayah setiap kali berhadapan dengan kami Tapi sepengetahuanku Ibu rupa-rupanya diam-diam tak sepakat dengan sikap ayah Karena Fira saat hatinya mengatakan yang lain dan berbeda Bahwa kemungkinan penculikan itu pasti ada Karena keadaan di luar rasanya sudah tidak aman di mana-mana Baca saja di koran Kata ibu ada penculikan, pemberontakan, pembakaran dan sebagainya Oleh pemuda rakyat dan PKI Dan ada kemungkinan tiba-tiba ayah dapat diculik oleh pemuda rakyat itu Terima kasih telah menonton! Aku mengetahui ibu berusaha keras mencari cara yang tepat untuk menyelamatkan ayah Jika nantinya pemuda rakyat benar-benar datang untuk menculiknya Apa saja cara-cara itu aku tak sepenuhnya tahu Meskipun tidak memahami latar belakang persoalannya secara pasti Aku sadar betul bahwa ancaman yang sedang dihadapi ayah tidak ringan Penculikan kalau betul-betul terjadi dapat bermuara pada berbagai hal yang menyeramkan terhadap diri ayah Aku pun menjadi lebih peka terhadap kehadiran tamu di tempat tinggalku pada malam sebelum kejadian di hari Kamis tanggal 30 September 1965 Aku sempat ingin tahu ketika Pak Magenda seorang kolega ayah dari bagian intelijen berkunjung dan berdialog cukup lama dengan ayah Sepulangnya Pak Magenda, aku menghampiri ayah dan bertanya Mau ada apa sih kok Pak Magenda datang kesini malam-malam? Yang dijawab oleh ayah, Om Magenda lapor mengenai keadaan Kalimantan Nah sekarang lekas tidur ya Seperti biasanya ayah bersikap tenang dan sabar Pengertian politiku di sepanjang episode menjelang G30 SPKI itu sama dengan pengertian keluarga-keluarga yang lain Kami semua pada dasarnya tidak mengerti peta makro perpolitikan saat itu Kami tidak paham secara pasti siapa musuh-musuh ayah kami dan kelompok mana mereka berasal Ini semua merupakan bayang-bayang yang amat tidak jelas Sampai jumpa di video selanjutnya